Assalamualaikum anak-anak Berjumpa lagi dengan Ustazah Layli Yang akan mengajarkan Pelajaran Bahasa Inggris Hari ini Ustazah akan Menjelaskan Lesson 4 Lesson 4 adalah Transportation Transportation adalah Transportasi Yang biasanya kita gunakan sehari-hari Sebelum kita Memulai pelajaran Mari kita membaca basmala bersama-sama yuk Bismillahirrahmanirrahim Transportasi yang pertama Adalah bus Atau drive a bus Drive a bus Adalah mengendarai Bus Ingat-ingat ya anak-anak tulisan basenrisnya Agar kalau kalian ulangan Bisa menulisnya dengan benar dan tepat Yang kedua Ada drive a car Drive a car adalah Mengendarai mobil Nah Kalau biasanya kalian melihat Mengendarai mobil itu Biasanya papa kalian yang mengendarai Atau mama kalian juga bisa Itu Bahasa Inggrisnya adalah Drive a car Selanjutnya Selanjutnya Ada fly a plane Nah Kalau fly a plane ini Sebenarnya sama saja sih Kayak mengendarai Cuman Lebih tepatnya Diartikannya adalah Menerbangkan pesawat Kalian tahu bukan Siapa yang biasanya menerbangkan Menerbangkan pesawat Betul sekali Yang biasanya menerbangkan pesawat Adalah seorang pilot Diingat-ingat ya Fly a plane Adalah Bahasa Inggrisnya Dari menerbangkan pesawat Nah Kalau ini Fly a helicopter Fly a helicopter Adalah Menerbangkan Helikopter Apa sih Ustazah Bedanya helikopter dan pesawat Kalau helikopter itu Hanya bisa ditumpangi oleh Satu atau dua orang Tetapi kalau pesawat Bisa ditumpangi oleh Banyak orang Bisa sampai ratusan juga Dan Pesawat itu Dia lebih panjang Kalau helikopter Biasanya dia lebih kecil Jadi Bahasa Inggrisnya Menerbangkan helikopter Adalah Fly a helicopter Dingat-ingat ya Anak-anak Selanjutnya Adalah Yang biasanya Kalian buat mainan Setiap hari Atau biasanya Kalian mengendarainya Setiap hari Apa itu Bersepeda Nah Apa sih Ustazah Bahasa Inggrisnya bersepeda Bahasa Inggrisnya bersepeda Adalah Ride a bike Ride a bike Artinya adalah mengendarai sepeda motor Selanjutnya Selanjutnya adalah transportasi yang biasanya dijalankan oleh masinis Apa anak-anak Apa anak-anak Ada yang bisa Nah Betul sekali Kereta api Bahasa Inggrisnya dari mengendarai kereta api adalah Drive a train Drive a train Dirkan selalu Sata ya Drive a train Drive a train Drive a train adalah mengendarai kereta api Yang terakhir ada drive a lorry Drive a lorry adalah mengendarai truk Nah kalau di jalan kalian sering melihat supir-supir yang biasanya mengendarai truk yang besar-besar itu Nah itu artinya dalam bahasa Inggris adalah drive a lorry Ingat-ingat ya anak-anak Setelah ustazah menjelaskan delapan macam transportasi yang biasanya kalian temui Sekarang ustazah akan memberikan tugas Tugasnya adalah ada di halaman 39 yang bawah 39 yang bawah itu perintahnya adalah loop and say Nah jadi kalian melihat gambarnya dulu Baru kalian menjawabnya Seperti yang dicontohkan ustazah tadi ya anak-anak Setelah dijawab Kalian jangan lupa mengartikannya dalam bahasa Indonesia Kalau sudah mengartikannya dalam bahasa Indonesia Dan sudah Membilangkannya dalam bahasa Inggris Kalian rekam ya anak-anak Setelah direkam lalu dikirim ke WA-nya ustazah Layli Nah ini dia ustazah contohkan ya Ustazah akan mencontohkan nomor 1, 2, dan 3 Nomor 1 ini adalah Anak yang sedang mengendarai helikopter Jadi bahasa Inggrisnya adalah fly a helicopter Artinya adalah menerbangkan helikopter Yang kedua ada anak sedang mengendarai kereta api Jadi bahasa Inggrisnya adalah drive a train Arti dari drive a train adalah Mengendarai kereta api Yang ketiga ini ada anak laki-laki yang sedang mengendarai Terut Nah bahasa Inggrisnya adalah drive a lorry Drive a lorry adalah artinya Mengendarai Terut Seperti itu ya anak-anak Dan itu dibilangkan sampai nomor 8 Nah itu tadi contoh yang sudah dicontohkan ustazah Jangan lupa dikerjakan di rumah ya anak-anak Nah setelah ustazah menjelaskan 8 transportation yang biasanya kalian temui Ustazah memberikan tugas Berarti pelajaran bahasa Inggris hari ini kita akhiri Mari membaca hamdala bersama-sama Alhamdulillah hirobil alamin Thank you student for your attention Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton